Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tinggal 34 hari lagi Ya 34 hari lagi Dan kali ini Yume akan memperlihatkan Pertama peringkat papan musim untuk awal seperti apa Nanti bisa terlihat ya perbedaannya minggu depan Ini awal seperti apa Kemudian yang kedua Yume akan memperlihatkan perkembangan map saat ini Oke langsung saja yang pertama Nah disini ada peringkat musim Yang pertama disini terlihat ya Untuk peringkat kekuatan sarang semut Yang pertama ada ZLS Ya 838 juta sekian Kemudian ada dari tim ZLS lagi Lalu ada tim Tiger, ZLS, TYO Ini campuran lah Karena kekuatan sarang musim ini Kekuatan sarang semut ini ditentukan dari Seberapa banyak dia punya peliharaan semut Ya random lah disini banyak Nah lanjut yang kedua peringkat membunuh sarang semut Nah karena kita belum mulai war War nya itu kemungkinan besar minggu depan ya Karena minggu depan itu udah mulai kebuka gerbang Nanti akan Yume perlihatkan gate-nya gerbangnya di map ya Yang mana yang akan terbuka Jadi belum ada peringkat membunuh Selanjutnya peringkat level sarang semut Disini yang pertama ada TYO, KOL, ILC Dan lain-lain ya rata-rata sudah level 25 lah Oke lanjut berikutnya ada peringkat kehormatan sarang semut Nah untuk sementara ini Ini dia peringkat kehormatan sarang semutnya Yang pertama ada dari tim Yuito Yaitu Tiger Yang kedua ada KOL, Robot Kemudian lanjut ILC Kapal perang, ZLS, dan lain-lain Nah ini tim kuat-kuat semua ya Semuanya kuat-kuat nih Kenapa Yume yang ngatakan semuanya kuat-kuat Karena semua aliansi Pasti ada namanya disini Masuk Jadi ini memang benar-benar Sulit diprediksi Siapa yang akan menang Karena tiap aliansi itu kuat-kuat mereka Tidak bisa diremehkan ya Ya itu semualah Lanjut setelah peringkat kehormatan Ada peringkat kekuatan aliansi Ini ditentukan dari total Yang ya Tadi ya Total masing-masing heal itu berapa Kekuatan Semutnya ini Tapi ini juga tidak menentukan sih guys Tidak menentukan Nanti siapa pemenangnya Kemudian selanjutnya Ada peringkat membunuh Ini belum ada Kemungkinan minggu depan ada ya Jadi tetap stay tune terus Di youtube Yume Jangan lupa subscribe lonceng Biar nanti dapat notifikasi Lanjut Peringkat pengaruh aliansi Untuk sementara Kembali lagi Yume tekankan Untuk sementara Yang pertama ZLS Selanjut VMS Tiger Call LC Dan TYO Tim Yaito Ini juga Peringkat membunuh Belum ada ya Peringkat membunuh Kemudian ini Until Champion Juga belum ada Karena belum mulai Ini juga belum Nah itu Ringkasan dari Peringkat musim Untuk saat ini Nanti kita akan Lihat Minggu depan Akan ada Perubahan yang seperti apa Di peringkat musim Yume akan Menyampaikan ke kalian Semua ya Nah Selanjutnya Yume akan Nah ini Yang terlihat Seperti aliran Air Air ini ya Air biru Segaris Itu karena Tiger sudah menguasai Lair dan Residen Area ini Jadi ini Sudah dianggap Areanya biru Yang sudah terkuasai Oleh Aliansi Tiger Nah Kemudian Untuk Aliansi Call Dia baru Area tengah Sudah menguasai Residen Dan layer Di area tengah ya Plus Wandernya Pokoknya bangunan-bangunan lah Selanjutnya Ada ILC ILC baru Daerah sini ya Selanjutnya Ini ada Timio itu Itu baru Daerah sini Untuk area Untuk area lainnya Belum Belum dikuasai Semua Layar dan Residennya Jadi belum ada Tandanya Sedangkan VMS Sudah dua Dua tanda Ini area yang dikuasai Oleh Cam Merah ini Sedangkan ZLS Baru area Tengah Dan Nanti Minggu depan Di sini sudah ada Ancang-ancang ZLS Dia sudah Mempersiapkan Empat hari lagi Dia akan masuk Ke area ini Akan masuk Ke tunnel 7 Di sini Dan Sepertinya Dia berusaha Menuju ini Atau pengen Duel Duel dengan Tim Tiger Tiger mungkin Akan masuk Lewat sini Atau Kejauhan Ya Kemungkinan Ke sini Tapi belum Memperlihatkan Apapun Bisa jadi Ke sini Bisa juga Ke daerah ini Atau ke sini Atau ke sini Kita lihat saja Nanti Tapi kalau Misalnya Tim Tiger Ke area ini Dia akan Bertemu Dengan ZLS Nah Untuk VMS Kemungkinan besar Ke sini VMS Ini juga Nanti akan Terbuka Empat hari Lagi Ya Mereka Disuruh Maju Dulu Empat hari Ini Ini juga Kemungkinan Akan Kebuka Nah Apakah Tim Yoyito Akan Bertarung Melawan ILC Kita tidak Tahu Lihat saja Nanti Karena Mereka Berdua Antara Ke area Ini Atau Ke area Ini Pilihannya Antara Dua Itu Antara Ketemu Atau Tidak Ketemu Nah Untuk Call Call Kemungkinan Call Ke daerah Sini Jadi Pertarungan War Yang benar-benar Ketemu Ya Ini Kemungkinan Besar Daerah Sini Itu Pengamatan Sementara Dari Yume Kemungkinan Besar Seperti Itu Yang Yang Lebih Dekat Aliansinya Ya Pertarungan Antara Dua Ini Kalau Ini Kan Gak Dikuasai Apapun Jadi Ada Dua Wanda Dua Pilihan Soalnya Ini Kalau Mau Kesini Dia Harus Lewat Sini Dulu Kagok Pasti Kesini Dulu Ya Itu Itu perkiraan Dari Yume Ya Nanti Akan Lebih seru Lagi Seperti Apa Kelanjutannya Nanti Kita Nantikan Di Hari Apa Itu Hari Senin Apat hari Lagi Sekitar Selasa Nanti Yume Akan Berikan Info Kelanjutannya Nah Spoiler Sementara Ya Ini Yume Akan Perlihatkan Poin Pangolin Sementara Di Poin Pangolin Ini Nah Sementara Seperti Ini Ini Hadiah Peringkatnya Ini Poin Peringkatnya Untuk Sementara Ini Baru Sampai Suter Guardian Suter Ini Poin Kumulatifnya Sefer 300 Tiger Mencapai 667 Juta Untuk Semua Member Yang Ikut Pangolin Guardian Dan Suter Besok Baru Carrier Nah Bagaimana Dengan Kalian Seperti Apa Poin Pangolin Kalian Atau Kalian Tahu Poin Pangolin Di Aliansi Aliansi Yang tadi Yume Sebutkan Seperti VMS Yaitu Call LC Apalagi Yang Yume Belum Sebutin Ya Semuanya Kalau Misalnya Kalian Tahu Tulis Ya Di kolom Komentar Ya Itu Saja Dari Yume Terima Kasih Sudah Menonton Video Yume Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dan Terima Kasih Sudah Memberikan Dukungan Oke Wassalamualaikum Bye Bye Su Sampai